Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di materi Filosofat Pendidikan Islam. Kali ini masih membahas tentang konsep dasar Filosofat. Hari ini saya akan mengundang salah satu teman saya, yang beliau memang konsen di dunia Filosofat, yang akan saya minta beberapa pendapat tentang hasil survei pendahuluan perspektif mahasiswa terhadap Filosofat Pendidikan Islam. Oke, kita sapa dulu, Juliau. Halo Mas Alvan. Halo, Pak Intan. Saya perkenalkan, kita panggil Mas aja biar lebih dekat begitu ya. Mas Alvan, gimana kabarnya? Itu baik, dalam kata negatif. Negatif ya, negatif COVID. Ini posisi di mana Mas Alvan? Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi beliau di Riau ya, sedang jauh, tetapi Alhamdulillah berkat adanya percanggian teknologi, kita bisa mengundang beliau, meskipun secara biar kemalah. Oke, jadi begini Mas Alvan, sedikit mengawali tentang perihal sendiri adalah, kemarin saya sudah mengadakan survei pendahuluan, ya, tentang perspektif mahasiswa terhadap Filosofat Pendidikan Islam. Ini mungkin bisa saya share tampilan awal ya, gitu ya. Jadi berangkat dari survei pendahuluan tadi yang saya lakukan kepada mahasiswa saya sendiri, dalam hal ini ada tiga kelas, ya. Bagaimana sebenarnya perspektif mahasiswa PAI terhadap Filosofat Pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian, secara instrumen, ya, itu ada empat indikator, ya. Yang, apa-apa variabel yang saya data, itu ya. Pertama, biasa tentang identitas, kemudian pandangan mahasiswa terhadap kehidupan itu seperti apa, yang ketiga ada pandangan terhadap Filosofat, kemudian yang keempat ada pandangan terhadap pendidikan Islam. Nah, masing-masing ada sepuluh item, ya, pertanyaan dan juga pernyataan, hanya di identitas ada tiga kelas item. Nah, nanti ini mau minta pendapatnya Mas Alvan, nih, terkait dengan dua variabel yang mengenai pandangan mahasiswa terhadap kehidupan, juga pandangan mahasiswa terhadap Filosofat. Terus, identitas ini isinya, ya, tiga belas item tadi, ya, nama hingga sampai pengalaman belajar Filosofat seperti apa itu saya tanyakan. Kemudian, selanjutnya ini. Sepuluh item yang menjadi indikator saya, ya, mengukur bagaimana perspektif masa terhadap kehidupan tadi ini, jadi ada sepuluh, ya, jadi sepuluh pernyataan, ya. Saya memberikan kenapa saya diciptakan di dunia ini, saya merenungkan arti dan tujuan hidup saya dan macam-macam sampai ada sepuluh item. Nah, di sini dari sepuluh item ini memang, apa namanya, saya ambil dari beberapa hal yang berhubungan dengan, apa ya, ciri-ciri orang berpikir Filosofat, gitu, terhadap kehidupannya. Jadi memang banyak pertanyaannya mengarah pada memikirkan, merenungkan, mengerti, gitu ya, mempertanyakan hingga merasa keinginan tahuan dan juga merefleksi terhadap sesuatu hal. Nah, ini hal yang dimaksud di sini lebih pada saya arahkan kepada pandangan terhadap hidup mereka. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ini, indikator yang kedua terhadap pandangan terhadap Filosofat. Sama, ada sepuluh item juga, Mas. Jadi, sepuluh item ini juga lebih pada melihat, apa ya, saya ambil, saya gali instrumen ini, pernyataan saya buat mengarah pada ciri-ciri Filosofat itu sendiri yang memang dia membahas sesuatu yang abstrak, kemudian, dan juga berdasarkan beberapa animo atau hal yang cukup banyak dipikirkan saya sendiri dan orang-orang itu mengenai Filosofat. Jadi, kayak, Filosofat itu dianggap seperti apa sih? Jadi, itu ada. Apakah Filosofat itu membahas sesuatu yang sederhana menjadi rumit, kemudian, dia merenungkan persoalan-persoalan hakikat yang sulit, ya, hingga, apakah Filosofat pada akhirnya nanti bisa melahirkan sebuah kebijaksanaan. Jadi, ini sepuluh item indikator yang saya ukur, ingin tahu, ya, saya ukur melalui instrumen itu. Kemudian, ini kita skip aja, ya, karena ini pendidikan Islam, nanti insya Allah akan sharing bersama dengan teman saya yang lain. Nah, ini, sejauh ini, respondennya yang sudah mengisi itu ada 95 mahasiswa, mas. Kemudian, saya menggunakan skala likod dan ada lima jawaban, ya, range lima gitu. Jadi, satu, tidak pernah, ya, untuk pertanyaan tentang kehidupan tadi, kalau yang sangat tidak setuju, berarti mengenai persetujuan terhadap statemen tentang Filosofat tadi. Jadi, ada satu sampai lima dari tidak pernah, sampai selalu, sangat-sangat. Lalu, bagaimana hasilnya? Nah, ini yang akan coba kita analisa bersama, begitu, Mas Alvan. Jadi, nanti saya mohon Mas Alvan bisa memberikan beberapa per, apa ya, ya, barangkali pawasan dan juga pelurusan-pelurusan terhadap. Secara umum, sebenarnya, mahasiswa saya ini, itu sudah belajar Filosofat, ya. Yang mayoritas memang didominasi perempuan, ya. Jadi, 22 persen ini perempuan, dan laki-lakinya 27 persen. Kemudian, secara kelahiran masih relatif muda, ya, sangat jauh di bawah kita. Kemudian, ya, ini asalnya, kita langsung lihat pada pengalaman. Dan, secara umum, mereka juga generasi milenial, ya, karena mereka juga pengguna sosial media dengan beragam macam bentuk. Kemudian, ini saya tanya, kan, sebelumnya, apakah mahasiswa sudah pernah belajar Filosofat sebelumnya? Nah, artinya, ini kan, mereka notatenya adalah semester 3, ya, tapi, sebelumnya, mereka juga sudah, ada yang sudah belajar Filosofat. Ada yang menjawab, ya, ada yang tidak. Rata-rata jawaban yang menjual, ya, mereka belajar Filosofat sejak mulai kuliah di semester awal. Itu. Kemudian, ini hasilnya, ya, mas, ya. Jadi, dari 10 item yang kemudian dijauh, saya pertanyakan kepada mahasiswa, kemudian masing-masing mahasiswa menanggapi satu persatu, dari item yang pertama. Ini mereka, ketika saya tanya, saya memikirkan kenapa sih saya diciptakan di dunia ini, ya. Angka satu ini kan artinya tidak pernah. Jadi, apakah saya tidak pernah memikirkan, kemudian ini apakah saya jarang memikirkan, nomor dua, kemudian yang ketiga itu kadang-kadang, empat ini sering, dan lima selalu. Kalau dilihat dari, dari apa namanya hasil ini, prosentase tertinggi memang mahasiswa sebenarnya mereka kadang-kadang. Jadi, sudah apa ya, di dalam kehidupan kesehariannya mereka, perspektif terhadap kehidupan, mereka juga kadang-kadang memikirkan prosentase tertinggi. Tapi juga di situ kan dilihat jawabannya ada yang tidak pernah, ada yang juga selalu, dan juga sering. Kalau satu itu tidak pernah? Dua? Satu ini tidak pernah, ini dua itu jarang. Kemudian ini kadang-kadang nomor tiga. Nomor empat ini adalah sering, yang lima ini selalu, atau sangat sering. Ini gambaran sekolah setilas tentang bagaimana sih reaksi mahasiswa ya, perspektif mereka. Kemudian dilihat dari jawaban kedua juga tentang perenungan, akan arti dan tujuan hidup. Rata-rata, prosentase tertinggi ini ada di angka empat. Angka empat itu berarti sering. Kemudian yang ketiga ini, pengertian mereka terhadap kewajiban sebagai manusia yang memiliki berbagai peran, mereka juga rata-rata sudah sering mengerti akan kewajibannya ini. Kemudian selanjutnya ini juga jawaban didominasi dengan persentase sering, Mas. Jadi banyak mahasiswa saya ini juga sering merenungkan setiap kejadian yang terjadi pada kehidupannya dan sekitarnya. Oke, dari sekilas hasil ini tadi ya, Mas. Kira-kira ya, kalau ini kita hubungkan dengan bagaimana filsafat membantu atau sebenarnya relevan nggak sih dengan kehidupan kita? Apa tadi dari hasil yang dijawabkan mahasiswa, responnya itu sebenarnya mereka sudah mengaplikasikan begitu ya, filsafat dalam kehidupannya dan dengan pengalaman-pengalaman atau pandangan terhadap hidup tadi. Untuk survei awal di perkulian ini sebenarnya saya juga sesuatu yang baru sih, saya harus menjadi terinspirasi ini untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Intan ini. Kenapa? Karena jarang sih nggak pernah kayaknya melakukan survei. Paling surveinya tidak sejauh itu, paling hanya sekedar perkenalan dengan filsafat, tapi tidak merespon satu persatu. Kemudian, kalau tadi kan semester tiga kan? Kalau tidak salah, semester tiga itu berarti dia sudah belajar sebelumnya filsafat. Filsafat ilmu. Kalau di sini yang filsafat ilmu itu kalau nggak semester satu, semester dua biasanya. Dilihat dari jawabannya tadi kan, ada yang sering, tapi lebih banyak yang sering ya? Sering. Yang sering tadi kan, saya juga sudah dikirimin data itu. Memang filsafat memang belajar sesuatu yang abstrak padanya. Sesuatu yang mengawang-awang. Sesuatu yang tinggi, yang rumit. Yang tidak mudah untuk dicerna oleh orang. Dengan kita, mahasiswa, apa namanya, merespon dengan melakukan hal yang sifatnya flektif dan filosofis. Berarti, mahasiswa itu mengaitkan dong proses filosofis di dalam hidupnya. Dan itu juga menjadi kritikan untuk kita sebagai pengajar filsafat. Potriente yang diinginkan oleh mahasiswa misalnya adalah pelajaran-pelajaran yang sifatnya aplikatif sebenarnya. Yang terkait langsung dengan kehidupan mereka. Bukan hal-hal yang misalnya tentang sejarah filsafat. Karena, belajar filsafat sebenarnya bisa kita, apa namanya, bisa kita bedakan menjadi duba kan. Ada yang belajar filsafat, ada yang ber-berfilsafat. Lalu saya pernah dapat pelajaran dari pesen saya. Kalau belajar filsafat, ya mungkin bisa dimulai dari, belajar sejarah filsafat dulu kan. Mulai dari filsafat Yunani, filsafat Barat, sampai filsafat Islam misalnya. Nah, kalau berfilsafat itu sendiri, langsung kita, langsung memikirkan sesuatu dalam diri kita sendiri, atau dalam kehidupan kita, dari pengalaman-pengalaman hidup kita, secara mendalam dan kritis mengunggat sesuatu apa yang jadi kegilisahan kita. Nah, itu perbedaan misalnya yang bisa kita lihat. Nanti kita mau mengarahkan atau mau memilih pembelajaran yang mana nih yang filsafat. Apakah kita memilih pembelajaran yang berfilsafat, atau yang pembelajaran filsafat. Itu ada istilahnya? Tadi, respon mahasiswa sebenarnya mereka sudah meaplikasikan ya, bagaimana berfilsafat melalui kehidupannya. Jadi, dengan merenungkan, mempertanyakan arti hidup itu, sebenarnya mahasiswa sudah sangat dekat dengan filsafat ya, Mas. Tapi, di satu sisi juga begini. Jadi, di satu sisi ini bisa kita lihat juga kan, apa namanya, mahasiswa ada, ya. Ketika mereka memang rata-rata di sini sering, ya, sudah melakukan aktivitas berfilsafat, di dalam bagaimana memandang kehidupan, ya. Mereka memang di satu sisi juga punya perspektif terhadap filsafat itu sendiri memang ini cukup beragam. Jadi, di satu sisi mereka sudah bisa untuk berfilsafat di dalam kehidupannya, tetapi ini, mereka juga punya anggapan atau perspektif bahwa memandang filsafat itu sesuatu, membahas sesuatu yang tinggi dan abstrak. Jadi, rata-rata ini menjawab setuju, Mas. Sebenarnya, apakah memang seperti itu? Apakah filsafat itu memang bahasannya itu sesuatu yang tinggi, abstrak, ya. Kemudian di sini juga mereka banyak setuju, ya, bahwa filsafat itu malah membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Itu mereka setuju, loh. Jadi, masalah punya anggapan seperti itu. Jadi, perspektif mereka. Saya juga, dulu juga, ketika masih awam, juga seringkali punya perspektif bahwa filsafat ini yang hal simpel. Sebenarnya, kok malah jadi perrumit sih? Apa kan memang seperti itu, ya? Ya, pada dasarnya, ya, sebenarnya tidak ada ilmu yang simpel. Semua ilmu kayaknya rumit sekaligus sederhana, kan? Jadi, saya jadi terbayang langsung. Anda yang lakukan, pernah lihat nggak lakukan? Yang cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Kayaknya filsafat sih. Filsafat itu sederhana. Nggak usah, ceritakan. Yang rumit itu kamu. Kita sendiri yang rumit sebenarnya. Nah, filsafat adalah suatu yang rumit nggak sih? Abstrak mungkin, kan? Abstrak yang dirumit-rumitkan. Tapi, sebenarnya, bayangan kita itu sendiri yang membuat rumit. Padahal filsafat itu, bisa kita lihat secara tidak serumit itu, tidak seguruh itu, tidak se-abstrak yang kita bayangkan. Padahal, pada dasarnya, filsafat, misalnya kita belajar dari, ada profesional filsafat itu, namanya Profesor Bambang Sugiyato, dia pengajar dosen STF di Jakarta, itu juga mengatakan, pesawat itu seperti gerak nalar yang wajar. Seperti kita bernafas. Seperti anak kecil yang bertanya kepada ayahnya, papa itu apa? Untuk apa? Ngapain? Kalau di jalan itu, ngapain polisi itu kok di jalan? Kan dari, besar dari pertanyaan alami manusia itu, ketika kita kecil. Itu kan sebenarnya pitaan alami filosofis. Ini untuk apa? Terus dijawab, ini untuk bilo. Itu untuk apa? Misalnya polisi itu ngapain dia bingit jalan? Untuk mengatur jalan. Terus, untuk apa diatur jalannya? Ya biar tertib. Untuk apa tertib? Kalau tidak dihentikan, itu kan sampai kritis. Dia sampai ke level filosofis. Sebenarnya versatap adalah tadi, sealamnya kita bernafas ini. Suatu yang sederhana. Apa yang disebut kimis ini dalam pendidikan itu disebut curiosity gitu kan? Curiosity ya. Kuriositas. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu gitu ya. Wondering. Wondering seseorang untuk memahami sesuatu. Dan filsafat juga banyak lah. Misalnya hal-hal yang nanti membuat kita menjadi, misalnya di tengah anak milenial sekarang kan, generasi milenial sekarang, apa sih perang filsafat? Di tengah milenial ini yang setiap pagi kita mencari, apa namanya, membuka HP itu pasti mencari hal-hal yang membuat kita tertarik kan? Artinya setiap hari itu informasi, pengetahuan itu adalah seri berganti masuk ke otak kita. Dan justru kita membuat kita menjadi bingung kadang-kadang. Menjadi bingung, kadang-kadang kita jadi ragu. Apa sih yang benar, mana yang diyakinkan? Nah, filsafat sebenarnya membuat kita nanti memiliki sebuah pegangan, misalnya. Sebuah prinsip. Dari berbagai informasi, berbagai pendapat, berbagai opini, berbagai berita. Nah, filsafat nanti membantu kita untuk bagaimana kita memilih sesuatu yang meyakinkan. Sebuah makna dari sebuah pengalaman-pengalaman orang lain. Itu salah satu peran filsafat di era banyaknya informasi seperti ini. Dan masih banyak lagi yang ada peran-peran dari filsafat. Sebenarnya, apa ya, agak perlu diluruskan ya. Malah dengan filsafat itu sebenarnya tidak memperlumit sesuatu yang sederhana ya. Karena dia itu, sebenarnya dia itu sederhana dan malah bisa mempermudah ya. Tadi, sama yang katakan, dia sederhana bagaimana seperti kita bernafas. Jadi, kayak sudah melekat ya. Di dalam kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari filsafat. Seperti itu ya, Mas? Iya, harusnya. Karena, berasal dari tadi, pertanyaan sederhana ketika kita kecil itu, itulah suatu filosofis kan. Karena kita, mungkin sebagai manusia dewasa, terus kita, apa namanya, semakin dewasa kan, semakin kita banyak kegiatan, semakin ada hal-hal yang lain yang membuat kita, jadi lupa. Tanya-pertanyaan kita, rasa penasaran kita itu menjadi terabaikan. Dengan kembali belajar filsafat, sebenarnya kita akan kembali seperti penerhana kita yang mungkin setiap hari kita lewatkan. Oke. Oke. A few moments later. Iya. Tadi di awal memang ada diperluasan bahwa filsafat sebenarnya sesuatu yang sederhana ya, tidak rumit dan tidak meluluh bicara sesuatu yang tinggi dan sulit abstrak begitu ya. Tetapi, di sini tadi masih juga banyak anggapan sering. Ini tuh hampir 49 persen ya, 49 persen koma lima itu mereka juga menganggap bahwa filsafat itu banyak sibuk merenungkan persoalan hakikat yang sulit difahami. Kemudian juga karena tadi memikirkan hakikat yang sulit, filsafat juga bisa ini, sering juga dianggap malah menimbulkan keraguan dan banyak pertanyaan. Ya. Nah, mungkin keraguan dan banyak pertanyaan ini kalau di dalam apa ya, ciri-ciri orang berfilsafat, itu sebenarnya sesuatu yang memang menjadi karakteristik filsafat itu sendiri atau seperti apa. Jadi ragu-ragu, kemudian banyak pertanyaan tadi memang muncul apa, dicontohkan anak kecil yang memang punya rasa ingin tahu, itu memang dia sudah melekatkan ciri-filsafat. Tetapi kekhawatirannya mungkin apakah dengan karena kita berfilsafat itu bikin nggak yakin terhadap sesuatu apa-apa mesti harus ditanyakan dulu secara mendetail kemudian kita ragu-ragu akan sesuatu. Itu bagaimana bisa menyeimbangkan keraguan dan rasa banyak pertanyaan dan juga di satu sisi kita juga ingin punya keyakinan dan bisa memutuskan sesuatu dengan mudah seperti itu di dalam konteks kehidupan maupun di dalam konteks pendidikan secara spesifik. syafat dan keraguan itu sebenarnya adalah ini kan apa namanya hal yang tak bisa dibisahkan. Nah yang salah adalah kita menganggap ini maksudnya dalam syafat itu menurut saya keraguan itu baik baik karena dia adalah sebagai jembatan. jadi keraguan bagi saya adalah jembatan menuju keyakinan. Yang salah adalah ketika dia tinggal di jembatan itu ngapain dia tinggal di jembatan tapi dia menjadi skeptis skeptisisme jadinya kan misalnya dia tidak percaya anak-anak muda tidak percaya cinta itu ada akhirnya dia itu dipelihara terus tidak mencoba dibuktikan dibuktikan dong cinta itu ada yaudah itu keraguan kan berarti kita harus mencari membuktikan kalau itu emang tidak ada misalnya nanti kan dia akan dari pengalaman hidupnya dia akan menemukan jawaban apakah yakin bahwa tidak ada atau ada misalnya kan nah itu satu hal yang menarik sebenarnya filsafat keraguan adalah jembatan menuju keyakinan menurut saya seperti itu dan apa tadi tentang harikat tadi ya ya ilham filsafat itu bukan jangan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ilmu sains yang pasti karena kesimpulan dalam filsafat itu atau pemikiran-pemikiran para filosof itu hampir tidak ada yang sama kan setiap filosof itu punya kesimpulan tersendiri karena pengalaman hidup mereka juga berbeda-beda antara Plato dan Aristoteles yang misalnya guru dan murid itu juga berbeda ada perbedaan maka pemikiran filosof itu adalah merupakan hipotesis hipotesis jadi tidak bisa kita simulkan sebagai kebenaran yang kita terlapkan dalam kehidupan kita dari apa yang kita lakukan dari belajar pada para filosof itu ya belajar dari pengalaman mereka kan misalnya ada filosofa yang mengatakan hidup itu adalah menuju sesuatu yang tidak jelas tujuan-nya apa karena filosof B mengatakan hidup ini sangat jelas tujuan-nya ini bahwa satu yang tadi kita membuktikan yang mana dalam kehidupan kita yang mana yang mana yang sangat terlihat mungkin itu yang kita juga harus bisa apa namanya menjelaskan apa namanya itu bagaimana sih membuat abstraksi membuat kesimpulan karena filosofat tidak bisa dipisahkan dengan logika menganggap bahwa filosofat itu membutuhkan daya akal yang tinggi jadi disini konotasinya memang ketika kita ingin berfilosofat atau memahami filosofat itu sendiri memang seolah-olah memang membutuhkan konsentrasi kemudian kemampuan kognisi kemampuan logika dan daya akal yang tinggi apakah memang seperti itu maksudnya pasti orang kan punya logika tetapi apakah misalkan dengan kemampuan daya akal yang kalau kita dalam bahasanya itu IQ atau intelektual intelijensi itu memang berpengaruh misalkan kalau kita tidak terlalu tinggi daya akalnya apakah akan kesulitan untuk bagaimana penatisan apa berfilosofat itu ya salah satu karakter berfilosofat adalah definisi berfilosofat disiplin ilmu yang mempelajari tentang hakikat terdalam hakikat sesuatu memang harus punya disiplin disiplin berarti dia punya sendur berpikir ilmiah dia punya metode logis yang logis yang analitis dan juga memanfaatkan hasil pemikiran orang lain nah itu mungkin dibutuhkan bukan daya akal tapi stamina kan kita betah gak sih untuk fokus dalam satu menjawab apa namanya satu keraguan kita misalnya itu juga perlu fokus dan stamina kan karena di era sekarang ini kan semua serba simple pengalaman tinggal simple itu melatih kita justru malah membuat pemikiran kita juga maunya yang simple intinya apa sih kan gitu layan masjid padahal kalau tidak semua hal juga harus bisa disahap dengan simple karena jauh banyak tidak tidak sesimple yang kita bisa kita berikan mereka mereka juga harus membaca banyak pemikiran filosof filsafat juga bukan hanya logika tadi kan tapi juga kebijaksanaan kan harusnya kita perlu kita jelaskan juga di dalam filsafat kan terjemahannya adalah mencintai kebijaksanaan nah hal-hal itu kan juga kita harus punya kebijaksanaan kebijaksanaan maksudnya dan di sikap kebijaksanaan itu sesuatu yang belum kita dapatkan kan ada yang mengerti oh filosof kok dia berkacang tidak bijaksana namanya mencintai belum memiliki tapi dia belum memiliki kebijaksanaan itu sebagai sebuah proses untuk menuju kebijaksanaan jadi memang diperlukan kebijaksanaan tadi juga saya ini juga filsafat harus didukung oleh sebuah disiplin ilmu disiplin ilmu jadi memang ya betul memang diperlukan daya akal yang tinggi tapi dalam artian dia harus fokus melakukan selamanya ketahanan stamina untuk mau memperdalam sesuatu tadi ya karena orang terbiasa melawan hal-hal yang sederhana yang instan yang instan yang instan terbiasa terbiasa Terima kasih.